Terima kasih. Eh, Bu. Cecil minta maaf ya, Bu. Kemarin Cecil yang ngasih tau pasaka kalo ibu di salon. Tapi Cecil gak ada maksud apa-apa kok, Bu. Ya, gak apa-apa. Udah berlalu juga kok. Tapi ibu gak apa-apa kan? Ibu baik-baik aja kan? Ya, saya baik-baik aja. Bu, Cecil udah denger podcast-nya Mbak Riri sama Yuna. Bagus banget deh, Bu. Cecil tuh seneng banget, Bu. Karena banyak banget yang ngedenger podcast itu. Dan gara-gara podcast itu juga. Berita buruk tentang ibu itu berkurang. Kok bisa emang podcast-nya tentang apa? Podcast tentang ibu? Tentang saya? Saya belakangan ini emang lagi gak buka sosmed. Jadi saya gak liat update terbaru Mbak Riri sama Yuna bikin podcast dan segala macem sih. Ibu mau liat gak? Nih. Saya bisa mendeskripsikan bahwa Ariana itu adalah perempuan yang kuat, perempuan yang tegar, perempuan yang mandiri. Tapi sayang banget banyak sekali orang-orang terdekatnya dia yang mengkhianati dia dari belakang. Bebe, kamu udah siap belum, Bebe? Lu, lu apa-apaan sih lu? Lu yang apa-apaan? Lu yang apa-apaan? Dateng ke rumah gue, pukul aja lu. Ini apaan, Cecil? Untuk apaan sih? Lu pikir, gue gak tau? Kalian berdua yang sengaja merusakin mobil gue. Udah deh, kalian gak usah ngeles. Gue udah tau semuanya! Eh, cok, lo denger ya? Gue sama Dion gak bakal ngasih asap kalau bukan karena lo main update sama kita. Gue cuma mau ngebales apa yang lo lakuin sama Dion. Coki, lo denger ya, cok, ya? Kalau lo gak mau kenapa-napa, lo better jauh-jauh dari kita. Tapi kalau lo masih ngeyel aja, gue pastiin lo bakal menekam di penjara dan lo bakalan di penjara seumur hidup. Paham lo? Emang apa yang gue lakuin? Hai, ibu dokter. Hai. Aku senang naik, kamu beneran dateng. Nah, dateng lah aku. Makasih ya. Acaranya masih nanti siang loh, padahal. Gapapa, aku emang sengaja kali aja ada yang bisa aku bantuin disini. Sejauh ini udah aman sih. Duduk dulu yuk. By doing, semalem kamu sama ibu kamu baik-baikin jalan. Iya, bang. Kau masih belum ngomong sih sama ibu. Karena kan ibu masih marah sama aku, Dion. Ya, better gitu sih menurut aku juga. Jadi kamu bisa nenangin diri dulu. Dan nunggu emosi ibu kamu rendah. Apa yang gue lakuin sama kalian, ha? Harusnya gue yang marah sama kalian. Karena kalian udah semena meda mau perlakuan gue sebagai kacung. Cok, lo tuh gak sadar ya, Cok? Buat kita lo emang kacung kita. Makanya kenapa gue seolah marah kalau lo gak bisa ngelakuin apa yang gue mau. Karena lo cuma pesuruh gue tuh. Jaga mulut lo ya. Hey, lo mau ngapain? Lo mau ngapain? Hah? Sekali lagi lo mencoba untuk nyakitin Dita. Gue misi. Jangan. Lo pikir gue akan tinggal diam? Was aja ya? Gue gak akan takut. Gue gak akan takut kalau gue sampai masuk penjara. Selama gue akan kasih lo pelajaran. Dan gue akan bikin lo menderita daripada sekarang. Iya. Gue bakalan tunggu omongan lo, Coky. Oh, iya. Nusaka kamu gak usah repot-repot gini. Gak apa-apa. Kan gak mungkin gak kamu yang naik. Ya ampun, aku jadi gak enak. Gak apa-apa. Udah aku pegangin lah. Oke. Pelan-pelan. Iya. Udah kenceng sih? Aku lupa lagi aku naruh obeng di mana. Aku mau ngencengin ini nih. Pelan ini di belakangnya agak longgar. Oh, iya. Aku ada obeng tapi di mobil. Aku ambilin dulu sebentar ya. Oke. Udah kenceng belum ya? Oh, iya. Inna? Inna? Gitu ya sekarang, San? Rasan baru kemarin lu ngincar Ariana. Sekarang lu udah beralih ke Dinda. Atau lu ngincar dua-duanya? мерIP m他說 m per kalanya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton